Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Slastiastu, Namung Budoyo, Salam Kebajikan, Rahayu Selamat pagi dan selamat datang Yang terhormat Profesor Dr. Soekarno MSI Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yang kami hormati Chandra Dewi Wahyu Anggraini MPD Selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Yang kami hormati Bapak Ibu Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Serta Rekan-rekan Panitia dan Peserta PKKMB FKIP Universitas Tidak 2021 Pada pagi hari yang berbahagia ini Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena rahmatnyalah kita dapat berkumpul di Zoom Meeting kali ini Untuk mengikuti acara PKKMB FKIP Universitas Tidak 2021 Dalam keadaan sehat walafiat Ada apa patah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Agustina Rindulara Sati Di sini saya akan menjadi MC Yang memandu acara pada sesi pengenalan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Dalam serangkaian acara PKKMB FKIP 2021 Dengan tema Memwujudkan mahasiswa keguruan berkarakter dan berprestasi di masa pandemi Meskipun kita hanya bertemu secara virtual nih Kita harus tetap semangat ya Maka dari itu saya ingin ngecek jargon dari teman-teman dulu Masih ingat dong ya tadi jargonnya apa Jadi kalau saya bilang PKKMB FKIP 2021 Berkarakter keguruan Berprestasi keilmuan Seperti itu ya teman-teman Bisa dibengerti? Bisa Mbak Bisa Oke jangan lupa untuk mengaktifkan mikrofonnya ya Waktu jargon Sekarang kita coba PKKMB FKIP 2021 Berkarakter keguruan Berprestasi keguruan Berprestasi keguruan Berprestasi keguruan Berprestasi keguruan Berprestasi keguruan Iya Luar biasa sekali ini masih pada semangat lah ya Masih pagi kok Udah pada sarapan kan ya Sudah Sudah Ya oke Sekarang Memasuki acara inti pada sesi kali ini Teman-teman akan mendapatkan Materi Pengenalan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Oleh Koordinator Program Studi Ibu Chandra Dewi Wahyu Anggrini Diharapkan Teman-teman semua dapat memperhatikan Dan mengikuti penyampaian materi Dengan sebaik-baiknya Kalau begitu Langsung saja Kepada Ibu Chandra Dewi Waktu dan tempat Saya persilahkan Baik Terima kasih Mbak Tina Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Terima kasih Yang kami Hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Profesor Dr. Soekarno Magister Science Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Temahasiswaan Ibu Dr. Farikah Magister Pendidikan Yang kami hormati Ketua Jurusan Bahasa dan Seni Bapak Muhammad Malik Al-Firdaus Magister Pendidikan Yang kami hormati Kepala Laboratorium FKIP Ibu Ritma Sari Magister Pendidikan Yang kami hormati Bapak Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Serta Yang kami sayangi Dan kami banggakan Mahasiswa baru Angkatan 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah, puji syukur Malilah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa Atas berkat rahmat serta rindonya kita dapat berkumpul, bersemuka Secara daring ini, insya Allah dengan kondisi sehat dan afiat Amin Baik, mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman untuk share screen Apakah sudah nampak share screen-nya? Sudah, Mem Sesuai dengan jadwal yang teman-teman dapatkan dari universitas Bahwa hari ini Sabtu tanggal 14 Agustus tahun 2021 adalah jadwal PKKMP, FKIP Dan pastinya dalam PKKMP, FKIP ini terdapat PKKMP Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Dan kita memiliki jargon juga, tadi yang jargon di tingkat fakultas Di sini di tingkat prodi, leading to excellent generation Coba kita sama-sama mengucapkan ini Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Di sini di income Dimbalik shellang Kekali lagi din inspire semangat To excellent generation To aktif For the student Kedidikan satu pentingan Bahasa Inggris To clean to excellent generation And if you are the establishment Zeiten Generation Baiklah Selamat datang ya Halo and welcome kepada 190 mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Yang telah lolos seleksi Untuk masuk ke Universitas Tidgar Ini mas mbak semua Telah mengalahkan atau Telah berkompetisi dengan Beberapa calon mahasiswa Lainnya akan tetapi mas mbak semua ini Yang terpilih untuk bergabung Bersama kami Di keluarga besar Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Baik ini Kemarin kami coba Cek jejak digital mas mbak semua Sudah membuat wibun Di sini ini kami akan Menunjukkan Beberapa contoh Wibun dari teman-teman semua Dan ternyata teman-teman Prodi PBI ini sangat kreatif Sebagai intelektual muda Yang berkarakter Serta sangat kristis Di sini ada mbak Diva Mau linda Mungkin bisa di Mbak Lia Adila Mohon maaf Ini mbak Diva Ada mbak Diva Mbak Diva mau linda Hadir 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 Oke ini Ada Kata mutiaranya Sangat bagus sekali Ilmu tanpa adab Seperti api Tanpa kawi bakar Dan adab Tanpa ilmu Seperti jasad Tanpa ruh Ya Ini Nah Ada lagi ini Salah Beberapa perwakilan ya Nanti ini ada Mbak Widya Mas Mardafam Jayanti Mbak Widya Ada mbak Widya Ada mbak Oh ya Ada Ini mbak Widya ya Yang Kata mutiaranya The key to mastering your power Is mastering yourself Ini sangat bagus sekali It's a good quote Ya Kita lihat lagi Selain Tadi mbak Mbak Diva Dan mbak Widya Ini ada Mas Ken Aryo Maulana Mas Ken Hadir mas Ken Ken Aryo Tadi ada ya Sepertinya Sudah Kami cek Ini Kata mutiaranya Nothing last forever We can change The future Oke Bagus sekali Ini mas Ken Aryo Kata mutiaranya Dan yang Terakhir perwakilan Ini ada Mas Rian Afdal Mas Rian Ada mas Rian Halo mas Rian Masih nyoba masuk bu Oh masih nyoba masuk Ya terima kasih Tadi infonya Ini Kata mutiaranya Setiap orang Tidak tumbuh Dengan rencana Ya Maka dari itu Hidup ini memang Tidak selalu Seperti apa Yang kita harapkan Tetapi Kita perlu Untuk berbuat Lebih baik Untuk masa yang Akan datang Sehingga kita Akan siap Menghadapinya Nah dari perwakilan Twibun-twibun ini Ya dapat Menunjukkan bahwa Mahasiswa Baru Program studi Pendidikan Bahasa Inggris PBI Kalau dilihat dari Wajah-wajahnya Ini memang Intelektual muda Yang berkarakter Dan kritis Kreatif Dan pastinya Nantinya Inovatif Seperti itu Ya mas Semua Kalau saya Tampilkan 190 Nanti waktunya Tidak cukup Kita lanjut dulu Baik Nah Sekarang Saya minta Mas Mbak Semua Untuk akses Website ini Ya www.menti.com Coba Kita Coba bermain-main Sedikit dengan Mentimeter Mungkin ketika SMA sudah pernah Mengakses ini Ya www.menti.com Kemudian Kodenya Ini Dicatat dulu Di kertas Silahkan 7962 56 05 Sudah semua Dicatat Sudah Sudah ya Oke Baik Saya stop share dulu Kita ke Mentimeter dulu Nah Kalau sudah bisa Akses Masukkan Kodenya Nah Why Do you choose This study program Silahkan Ditulis Mengapa Memilih Prodi BBI Because I love English Oke Yang lain Silahkan Tidak harus Panjang-panjang Oke Oke I want to be A teacher Oke Because I like Blah 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 Oke I like English Oke Because this is My passion English I want to improve My English And I want To be Teacher I love Study English Because Tidak bisa Bahasa Inggris And then You want To study Here To improve Your English Scale Oke I want To explore Another language Oke Sudah Ada Ini ya Alasan Jadi sudah ada Niatan Kenapa Mengambil Prodi Bahasa Inggris Pendidikan Bahasa Inggris Baik Oke Saya Stop Share Disini Baik Oke Kalau kita Lihat dari Respon Tadi Ya Dari mana Anda Berasal Itu tadi Jadi tidak Hanya Dari Magelang Saja Tetapi Ada Dari Yang Dari Luar Kota Ataupun Bahkan Dari Luar Jawa Seperti Itu Kita lanjut Dulu Ya Kepembahasan Selanjutnya Oke Jadi Mas Semua Di FKIP Itu Tidak hanya Tadi Tagline FKIP Is the best Akan Tetapi Disini Juga Ada Budayakan 5S Ya Senyum Salam Sapa Sopan Dan Santun Jadi Tunjukkan Karakter Anda Sebagai Intelektual Muda Juga Memiliki Budaya Ini 5S Senyum Salam Sapa Sopan Dan Santun Oke Diingat Ingat Ya Jadi Ketika Bertemu Dengan Bapak Ibu Dosen Atau Ketika Bertemu Dengan Teman Teman Mahasiswa Yang Lainnya Baik Dari Pro DIPBI Maupun Dari Non PBI Dibudayakan Untuk Senyum Salam Sapa Sopan Dan Santun Oke Dan Perlu Diketahui Juga Ini Tagline Tambahan PBI Yes FKIP Is The Best Kemudian Untidar Tidar Tangguh Integratif Dedikatif Aktif Dan Responsif Ya Disini Ingat Ini Nanti Tagline Nya Kali Aja Muncul Di Kuis Nanti Baik Nah Pada kesempatan Kali Ini Saya Akan Menginformasikan Beberapa Hal Terkait Perkenalan Profil Program Studi Dan Lulusan Kemudian Program Unggulan Program Studi Materi Terkait General Education Serta Kiat Sukses Dan Motivasi Belajar Di Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mungkin Mas Semua Pernah Mendengar MBKM MBKM Itu Apa Ya Nanti Kalau Di Kampus Kalau Sudah Kuliah Ada MBKM Seperti Itu Dan Rencana Dan Strategi Mencapai Prestasi Dalam Akademi Untuk Profil Program Studi Dan Lulusan Silahkan Ini Dicatat Baik-baik Ya Mas Mbak Semua Akan Mendapatkan Informasi Terkait Struktur Organisasi Visi Misi Tujuan Prodi PBI Akreditasi Prodi PBI Profil Lulusan PBI Kurikulum Profil Dosen Serta Prestasi Dosen PBI Dan Nantinya Juga Ada Prestasi Mahasiswa PBI Untuk Struktur Organisasi Ini Sudah Dijelaskan Sebelumnya Oleh Prof Karno Dekan FKIP Jadi Disini Untuk Dekan Yaitu Prof Dr. Soekarno MSI Ini Dari Prodi PBI Kemudian Yang Dari Prodi PBI Lagi Ada Ibu Dr. Faritah Magister Pendidikan Ini Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan Dan Yang Dari PBI Lagi Ini Ada Bapak Muhammad Malik Al-Firdaus Magister Pendidikan Ini Sebagai Ketua Jurusan Bahasa Dan Seni Serta Ada Ibu Redmas Hari Magister Pendidikan Ini Sebagai Kepala Laboratorium Bahasa Dan Micro Teaching Dan Ini Saya Sebagai Korpor Candre Dewi Wahyu Anggraini Magister Pendidikan Kalau Dilihat Dari Sini Ini Membuktikan Bahwa Bapak Ibu Dosen PBI Ini Memiliki Integritas Yang Tinggi Karena Dapat Masuk Dalam Jajaran Struktur Organisasi Di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Terkait Visi Diingat Visi Pro DPI Program Studi Pengembang Ipteks Di Bidang Pendidikan Bahasa Inggris Yang Berbasis Riset Dan Wira Usaha Serta Mampu Bersaing Di Tingkat Nasional Pada Tahun 2029 Jadi Diingat Ingat Di Pengembang Ipteks Di Bidang Pendidikan Bahasa Inggris Oke Coba Saya Ingin Tahu Sudah Bisa Menangkap Ini Atau Belum Mas Sandi Wira Apakah Bisa Menyebutkan Lagi Visi Pro DPI Mas Sandi Bisa Bu Ya Silahkan Tadi Apa Visinya Visinya Yaitu Untuk Mengembangkan Ipteks Dan Bidang Pendidikan Yang Berbasis Riset Dan Wira Usaha Pendidikannya Apa Dalam Pendidikan Bahasa Inggris Terima kasih Mas Sandi Jadi Diingat Jadi Sebagai Program Studi Pengembang Ipteks Di bidang Pendidikan Bahasa Inggris Yang Berbasis Riset Dan Wira Usaha Serta Mampu Bersaing Di Tingkat Nasional Pada Tahun 2029 Dan Untuk Mewujudkan Visi Ini Ada Beberapa Misi Di Sini Ya Nanti Mas Mbak Semua Bisa Mengakses Melalui Website FKIP .untidar .ac.id Untuk Membaca Ulang Misinya Apa Saja Ya Untuk Bisa Mewujudkan Visi Tadi Setelah Visi Misi Disini Ada Tujuan Tujuannya Salah Satunya Ini Tujuan yang Pertama Menghasilkan Lulusan Berkompetensi Pedagogik Profesional Sosial Dan Kepribadian Berjiwa Wira Usaha Dan Mampu Bersaing Di tingkat Nasional Ya Ada Misi Tujuan Baik Dan Mas Semua Yang Telah Bergabung Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Untidar Ini Harus Juga Berbangga Hati Kenapa Karena Prodi Kita Ini Telah Terakreditasi B Dan Biasanya Ini Digunakan Untuk Misal Mengetahui Terkait Mutu Ataupun Terkait Hal Akademik Maupun Akademik Yang telah Dicapai oleh Prodi PBI Dan Bisa Digunakan Juga Ketika Melamar Pekerjaan Atau Melamar Mengikuti Seleksi CPNS Ataupun Yang lainnya Dan Mohon Doanya Dari Mahasiswa Baru Angkatan 2021 Ini Untuk Prodi PBI Ini Sedang Berupaya Untuk Dapat Memperoleh Targetnya Ini Akreditasi Unggul Jadi Akreditasi Unggul Itu Akreditasi Yang Tertinggi Di Perguruan Atau Prodi Di Indonesia Kemudian Kami Juga Akan Mengajukan Akreditasi Internasional Dari Organisasi Ini Organisasi CAIP Ini Council For The Accreditation Of Educator Preparation Semoga Tahun Depan Prodi PBI Bisa Memperoleh Akreditasi Internasional Ini Karena Apa Nantinya Akan Memberikan Dampak Kepada Lulusan Dari Prodi PBI Mohon Doanya Semua Semoga Bisa Mencapai Target Ini Kemudian Perlu Kita Banggakan Juga Disini Prodi PBI Ini Sebagai Program Studi Berkinerja Terbaik Pertama Seuniversitas Tidak Ini Sudah Dua Kali Berturut Dan Semoga Tahun Ini Prodi PBI Bisa Menjadi Prodi Yang Bukinerja Terbaik Pertama Selamat Pagi Bu Chandra Selamat Pagi Teman-teman Selanjutnya Selanjutnya Ibu Gilang Padilia Arfianti Selamat pagi Bu Gilang Selamat pagi Bu Chandra Dan Teman-teman Semuanya Kemudian Ini Ada Ibu Widiaratna Kusuman Ningrum Master Of Education Magister Pendidikan Bu Widya Tadi Bergabung Dan Ijin Magister Pendidikan Selamat pagi Bu Rolisda Pagi Bu Chandra Pagi Teman-teman Semua Maturnuun Bu Rolisda Selanjutnya Ada Ibu Sukma Sinta Yuniyanti Magister Pendidikan Selamat pagi Bu Sinta Tadi Yang Menjadi Pembawa Acara Di Pembukaan PKKMP Selamat pagi Bu Sinta Masih Di Ruang Utama Masih Di Ruang Utama Baik Selanjutnya Ada Ibu Susanti Malasari Magister Humaniora Bu Santi Selamat pagi Selamat pagi Bu Chandra Selamat pagi Teman-teman Ini Pak Taufik Juga Akan Sudi Lanjut Semester Ini Di UNJ Juga Kemudian Bapak Farku Arifin Magister Pendidikan Selamat pagi Pak Arifin Selamat pagi Bu Chandra Selamat pagi Teman-teman Ini Contoh praktik Mengajar Mata pelajaran Bahasa Inggris Di SD Di Indonesia Jadi Para Mahasiswa Melaksanakan Praktik Di SD Kalau dilihat Dari sini Kelasnya Sangat Interaktif Sekali Tidak Model Yang Pasif Akan Tetapi Siswanya Ini Aktif Karena Nanti Anda Semua Dibekali Bagaimana Cara Mengajar Bahasa Inggris Secara Aktif Sehingga Siswanya Juga Ikut Aktif Juga Dengan Menggunakan Icebreaker Atau Permainan Yang lainnya Untuk Mengajak Siswa Berminat Mengikuti Pelajaran Bahasa Inggris Selain itu Ini Praktik Mengajar Mata Pelajaran Bahasa Inggris Di Sekolah Dasar Di Malaysia Ini Kakak Tingkat Anda Semua Yang Di Sini Sudah Pernah Merasakan Bagaimana Cara Mengajar Bahasa Inggris Untuk Siswa Di Malaysia SD Di Malaysia Tentunya Ada Trik Khususus Ada Metode Pembelajaran Khususus Yang Dipakai Walaupun Kita Serumpun Dengan Malaysia Tetapi Untuk Penggunaan Bahasa Inggris Di Sana Kalau Di Sini Sebagai Bahasa Asing Kalau Di Malaysia Mungkin Sebagai Bahasa Dua Atau Sering Digunakan Kemudian Praktik Mengajar Mata Pelajaran Bahasa Inggris Di Sekolah Dasar Di Thailand Ini Salah Satu Program Dari Sea Teacher Jadi Mengajar Bahasa Inggris Di Thailand Di Sini Kalau Dilihat Ini Siswa-siswanya Pastinya Memiliki Budaya Yang Berbeda Dengan Cara Mengajar Di Indonesia Ini Oke Kemudian Apalagi Bu Selain Praktikum On English For Children Ini Ada Praktikum On English For Tourism Yang Menjadi Salah Satu Program Unggulan Di PPI Ini Praktik Turism Dan Hospitality Di Indonesia Dan Praktik Turism Dan Hospitality Di Malaysia Kemudian Ada Juga Praktik Turism Dan Hospitality Di Thailand Ya Ini Praktik Turism Indonesia Bagi Yang Memiliki Minat Di Bidang Pariwisata Ya Ini Ada Praktik Ini Di Beberapa Lokasi Di Kawasan Lokasi Wisata Di Kawasan Magelang Dan Sekitarnya Ada Yang Di Candi Burupudur Candi Prambanan Ada Yang Di Mungkin Tempat Wisata Yang Lainnya Ya Sebagai Tour Guide Ataupun Sebagai Pemandu Wisata Yang Menjelaskan Tentang Kelebihan Aspek Pariwisata Di Tempat Tersebut Ya Kemudian Selanjutnya Ini Praktik Turism Dan Hospitality Di Malaysia Ini Hospitality Di Hotel Di Ramada Hotel Di Malaysia Jadi Bagaimana Cara Ini Apa Untuk Melaksanakan Misal Kegiatan Di Hotel Sebagai Bisa Jadi Sebagai Resepsionis Menerima Tamu Seperti Apa Hospitality Ini Tingkat Anda Ini ada Bu Lilia Dulu Sebagai Dosen Pembimbing Lapangannya Di Sana Kemudian Ini ada Praktik Turism Dan Hospitality Di Thailand Ini On the job Training Di Turism Office Dumangas Municipal Hall Di Sini Praktiknya Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Tempat Wisata Di Sana Jadi Tidak Hanya Mengetahui Cara Mengelola Tempat Wisata Ataupun Untuk Menerima Tamu Itu Seperti Apa Tetapi Kita Bisa Bertukar Budaya Indonesia Dan Thailand Atau Indonesia Filipina Atau Indonesia Malaysia Ataupun Nanti Negara Yang Lainnya Kemudian Ini International Student Exchange Si Teacher Si Tifat Di Sini Ya Ini Dengan Malaysia Kemudian Ini Kita Disini Menerima Menerima Mahasiswa Dari Ini Dari Thailand Ya Dan Juga Ada Dari Filipina Ini Yang Mengajar Di Sekolah Dasar Atau Sekolah Menengah Di Indonesia Khususnya Di Magelang Jadi Seperti Exchange Student Exchange Nanti Silahkan Bisa Ikut Program Tersebut Ya Kemudian Ini Kalau Pandemi Bagaimana Ini Bu Di Masa Pandemi Juga Mahasiswa PBI Sangat Berpartisipasi Aktif Ya Berpartisipasi Aktif Dalam Kegiatan Ini Virtual Student Exchange Di Asia Universiti Hongkong Ada Lima Mahasiswa Yang Mengambil Mata Kuliah Di Sana Ya Jadi Secara Virtual Ya Karena Pandemi Kalau Misalnya Tidak Pandemi Ya Mereka Berangkat Kesana Terbang Ke Hongkong Ini Salah Satu Contoh Saja Ya Ini Ada Mbak Kenti Dan Mbak Mersya Mengambil Mata Kuliah Multiculturalism And Global Perspektif Ya Di Sana Untuk PBI Tahun Ini Ada Lima Mahasiswa Ya Yang Mengikuti Virtual Student Exchange Di Asia University Hongkong Ya Sampai Sini Tadi Tadi Sudah Ingat Ya Program Unggulannya Apa Saja Oke Saya Ingin Mengetahui Pemahaman Dulu Dari Mas Firdaus Oke Terima kasih Mas Firdaus Oke Selanjutnya Ini ada Materi Ini materi Wajib Yang Harus Diberikan Kepada Mahasiswa PBI Ya Ini Yang Namanya General Education Apa Itu General Education Kalau Berdasarkan Teorinya Ini Ya Jadi Suatu Pengembangan Konsep Dan Pendekatan Pembelajaran Yang Mempersiapkan Anda Semua Sebagai Mahasiswa Untuk Mampu Memahami Menghadapi Berbagai Masalah Ya Masalah Di Pendidikan Ataupun Masalah Di Masyarakat Ya Dan Kemampuan Berpikir Jernih Termasuk Untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa Oke Dan Dengan Adanya General Education Ini Ya Mahasiswa Siap Menghadapi Perubahan Untuk Sukses Secara Profesional Di Abad 21 Manfaatnya Apa Saja Bu Untuk General Education Ini Yang Nantinya Akan Disisipkan Oleh Bapak Ibu Dosen Di Prodi PBI Ketika Mengajar Manfaatnya Itu Banyak Sekali Meningkatkan Kemampuan Keterampilan Mahasiswa Dalam Berkomunikasi Komunikasi Tidak Hanya Lisan Tetapi Komunikasi Tulis Juga Kemudian Meningkatkan Berpikir Untuk Berpikir Kritis Seperti Tekline PKKMB Kritis Berpikir Analitis Meningkatkan Kepercayaan Diri Anda Serta Mampu Menyerap Dan Memaknai Nilai Kultural Universal Ini Kejujuran Integritas Otonomi Kebaik Hatian Dan Sebeginya Ada banyak Manfaatnya Dari General Education Ini Mas Firdaus Halo Mas Firdaus Mas Firdaus Halo Mas Masih Di Mute Mas Firdaus Silahkan Pilih Satu Teman Anda Walaupun Tidak Kenal Sebut Nama Dan Jika Yang Tadi Belum Menyampaikan Dino Kristi Mungkin Dino Kristi Dino Oke Dino Kristi Halo Hadir Oke Mas Dino Mas Dino Kristi Dari mana Mas Asalnya Dari Kota Magelang SMA SMA Mas Dino, tadi ada general education ya, dan pastinya ada manfaatnya. Manfaat general education apa, Mas? Manfaat general education? Ya, salah satunya untuk mahasiswa. Anda peroleh flexibility, leadership, inisiatif, productive, dan social skill. Jadi ini kemampuan yang perlu Anda miliki di abad 21 ini. Oke, jadi general education ini sebagai literasi manusia, mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa yang memiliki tanggung jawab sosial yang kuat agar menjadi SDM yang berkualitas. Anda semua calon pemimpin bangsa. Dan ini, mempunyai kompetensi akademik, menguasai keterampilan abad 21 tadi sebagai modal dasar Anda untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dan dunia. Dan menjadi WNI yang baik, memiliki moralitas, empati, toleran, problem solver bagi pembangunan nasional dan dunia. Serta mempunyai hasrat untuk memimpin, mengubah Indonesia dan dunia menjadi lebih baik. Itu maksud dari tujuan general education ini. Nah, sebenarnya ada kaitannya general education tadi yang memiliki banyak manfaat sekali dan kaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini program dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dari Bapak Nadima Karim untuk membebaskan mahasiswa mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang nantinya akan membekali Anda semua untuk dapat terjun atau beradaptasi dengan lebih mudah di dunia kerja. Dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ada delapan jenis kegiatan. Apa saja? Nah, perlu diperhatikan ini. Nanti kita bahas di sesi Kiat Sukses dan Motivasi Belajar di program MBKM FHIP khususnya di PBI Universitas TIGDAR. Semoga Anda semua dari pro di PBI ini, mahasiswa ini memiliki beberapa atau semua dari aspek ini ya. Vision, work, success, creativity, passion, focus, and teamwork. Karena sangat berguna sekali. Nah, MBKM, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dapat Anda ikuti itu ada beberapa jenis. Di sini ada magang mahasiswa, KKN tematik, kuliah kerja nyata tematik, proyek kemanusiaan, kemudian kegiatan wira usaha sesuai dengan visi Universitas TIGDAR, kemudian ada studi atau proyek independen, penelitian atau riset, pertukaran pelajar, dan mengajar di sekolah. Ini Anda semua bebas mengikuti program MBKM ini selama Anda memenuhi persaratannya. Nah, ya, jadi Anda akan mendapatkan banyak sekali pengalaman di sini. Nah, program belajar Kampus Merdeka ini, MBKM, ya, ini untuk informasi tambahan bagi Anda, diluncurkan oleh Mendikbud Ristek Bapak Nadiem Makarim tahun 2020, ya, pas di awal-awal pandemi dulu. Nah, ini maksud tujuannya apa, Bu? Merdeka belajar memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Misal, Mas tadi Firdau suka, oh, saya suka mengajar anak-anak, Bu. Oh, berarti ikut saja program ada namanya Kampus Mengajar di Sekolah, itu mengajar anak-anak di sana. Kemudian tujuannya apa, Bu? Nah, ini tujuannya, mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, dan meningkatkan kompetensi lulusan. Anda nanti setelah lulus, wajib memiliki soft skill dan hard skill. Kalau hard skill itu dilihat dari nilai IPK, IPK tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Faridah. Soft skill misal bagaimana cara bekerja dalam tim ataupun yang lainnya. Nah, ini salah satu kegiatan MBKM ada kampus mengajar, tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ini partisipasi aktif dari mahasiswa PBI mengikuti kegiatan kampus mengajar ini. Di sekolah-sekolah, baik di Magelang ataupun di sekitarnya. Kampus mengajar di sini. Kemudian tidak hanya mendapatkan pengalaman, tetapi mendapatkan nilai atau manfaat plus lainnya. Ada uang saku, ada konversi SKS, dan yang lainnya. Jadi mendapatkan banyak manfaat sekali. Dan ini ada pertukaran mahasiswa. Selain nasional dan internasional ya, tadi. Ini pertukaran mahasiswa antar universitas. Misalnya, Mbak Widya. Mbak Widya, ini pertukaran mahasiswa di mengikuti program pertukaran mahasiswa di UGM, ataupun di UPI, ataupun di lainnya itu bisa. Dan mahasiswa PBI tahun 2020 dan tahun 2021 ini juga mengikuti pertukaran mahasiswa ini, namanya Permata. Seingatannya ya, Permata, namanya kerennya Permata di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Samudera, dan Universitas Mula Warman. Jadi, selain mendapatkan informasi ataupun pengalaman terkait bagaimana sistem pembelajaran, misalnya di UNC, Anda juga mendapatkan teman, teman baru dari seluruh Indonesia. Seperti itu. Untuk kiat sukses di program MBKM ini, jika Anda tertarik mengikuti salah satu dari kedelapan program tersebut, Anda harus bisa mengatur waktu dengan baik, time management dengan baik. Ketika Anda harus mengikuti perkuliahan di sini, dan mengikuti program kampus mengajar, jadi Anda harus memiliki pengaturan waktu untuk memanajemen waktu dengan baik. Kemudian, doa dan usaha itu juga penting sekali. Doa dari orang tua juga sangat penting, usaha Anda juga sangat penting. Dan kalau dilihat dari ini gambarnya, tetap bahagia apapun kondisinya Anda sekarang saat ini, dan tetap bahagia juga ketika Anda mengikuti program MBKM, karena Anda mendapatkan banyak manfaat. Dan selalu bersyukur juga merupakan kiat sukses dalam mengikuti program MBKM. Positive thinking, berpikir positif, dan percaya diri. Believe in yourself. Misal Anda kurang percaya diri, wah saya itu kemampuan gramernya masih salah-salah, kemarin banyak bikin kesalahan misalnya seperti itu. Nah, belajar dari kesalahan itu jangan minder seperti itu. Jadi ini beberapa kiat suksesnya. Kemudian selanjutnya, motivasi belajar di program MBKM. Tadi seperti yang saya sampaikan, ada banyak sekali manfaat Anda mengikuti program ini. Untuk self-development ya, untuk pengembangan diri, manfaat yang diperoleh. Konversi nilai. Misal tidak perlu mengambil matakulah di sini dengan mengikuti program tersebut. Jadi bisa dikonversi nilainya. Tapi dengan melihat capaian pembelajaran matakulahnya sama atau tidak dengan program yang diikuti di MBKM. Dan bisa membanggakan orang tua juga ketika lalu juga keikut sertaan Anda secara aktif di program MBKM nantinya juga memberikan dampak ketika Anda akan melamar pekerjaan. Oh, ternyata dulu pengalamannya ketika di kampus aktif sekali mengikuti kegiatan MBKM ataupun kegiatan yang positif lainnya. Ini menambah pengalaman. Kemudian apalagi, Bu, ini juga terkait UKT juga. Nanti dapat potongan UKT untuk program-program MBKM tertentu kalau Anda lolos. Seperti itu. Dan yang terakhir menambah relasi teman-teman dari universitas lain. Jadi kami harapkan mahasiswa baru 2021 ini nantinya dapat mengikuti program MBKM di semester 3 atau semester 5 atau 7. Seperti itu. Oke. Ini ada rencana dan strategi untuk mencapai prestasi akademik di Prodi PBI. Apa saja? Kita lihat di sini. Ketika banyak sekali deadline, tugas-tugas menumpu, tugas-tugas online menumpu, jangan mengeluh. Karena Anda sudah lolos untuk bisa masuk sini itu sudah hal yang sangat luar biasa sekali. Mengalahkan banyak mahasiswa atau banyak talon mahasiswa, banyak teman-teman yang lainnya yang ingin sekali masuk ke Prodi PBI akan tetapi tidak lolos. Jadi Anda harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Di sini harus selalu bersyukur. Ada yang ingin kuliah, tapi tidak bisa kuliah. Jadi Anda harus bersyukur di sini. Tadi harus bisa ini tadi create time management goals. Kemudian use time management application on a program. Kemudian bisa mengatur waktu. Intinya mengatur waktu. Kemudian misal, oh menghasilkan tugas apa dulu ya. Apalagi ini nanti kelasnya masih online. Pembelajarannya masih online. Kemudian ini ada plan, goals. Rencananya hanya semen menghasilkan tugas ini, selasa ini, ragu ini. Jadi harus diorganisasi dengan baik. Seperti itu. Harus direncanakan dengan baik. Selain ini berkaitan dengan akademik, nantinya Anda juga harus mengetahui passion Anda. Find your passion. Di sini, untuk bisa mengetahui prestasi yang non-akademik. Oh, misalnya, nah, siapa ya? Di sini, misalnya, Mbak Fitriya Fatika. Mbak Fitriya Fatika senang dengan menulis terpen, yaitu passionnya menulis terpen. Silahkan Anda bisa menerikan atau memkomplikasikan satunya. Selanjutnya, ini prestasi akademik mahasiswa di Prodi BBI ini tidak lepas dari yang beberapa aspek ini. Ada tulisan kemending akademik, ada kubus kemahasiswaan Prodi BBI, ada ETSA ya, yang memproduksi simpunan mahasiswa Prodi BBI ini, ETSA namanya English Department Student Association, kemudian ada dari koordinator program studi BBI. Jadi, Anda dapat berkonsultasi dengan Bapak Ibu dosen pemimpin akademik yang kemarin sudah Anda terima ya dokumennya ya di grup angkatan. Silahkan, nanti bisa berkonsultasi kepada beliau-beliau juga dan ini beberapa banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa Prodi BBI. Semoga nanti terima dari Anda di sini, mahasiswa 2021 yang bisa menolehkan prestasi juga ya, ditinggal prokal, nasional, maupun internasional. Seperti yang disampaikan Prof. Karno tadi, mahasiswa BBI lolos untuk mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. Itu dari BBI. Ya, banyak sekali ini International Eto'o Exchange Permata Merdeka Ladi. Dan lulusan BBI ini turut-turut mas-mah semua yang perlu Anda ketahui itu menjadi lulusan terbaik se-universitas tiga dari Prodi BBI. Sudah tiga tahun turut-turut ini. Semoga nanti dari akhirnya juga bisa menjadi lulusan terbaik dari Prodi PBI di tingkat universitas. Dan banyak sekali yang mendapatkan biasiswa setelah lulus dari sini biasiswa dari APDP maupun biasiswa dari universitas di luar lagi. Dan banyak yang menjadi guru profesional di sekolah-sekolah umur dan di sekolah-sekolah internasional. Jadi Anda semua wajib tadi yang syukur sudah bisa bergabung dengan Prodi BBI 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 FKIP Universitas Sihdar. Oke mas-mah semua Masih semangat ya? Belum gantuk ya? Masih semangat ya? Walaupun ini sudah nambah apa? Seperti ngantuk tapi tetap tersenyum. Ini persiapan perkuliahan. Karena masih online learning karena pandemi apa saja yang perlu dipersiapkan. Tadi sudah disampaikan Ibu Parikah ya. Ada banyak sekali sistem diuntik dari dan yang dikaitkan dengan mahasiswa. Ini bisa diakses nanti melalui SSO kalau sudah dapat ya SSO dari Anda semua bisa mengakses itu ada yang namanya ELITA e-learning untuk jadi pembelajaran nanti untuk di Universitas Sihdar melalui sistem ini ELITA kemudian ada KKN ini semester 7 bisa di peminah ini pemilihan raya ketika ada pemilihan misal ketua ETSA atau ketua BEM ini sistem akademik terpadu untuk bisa diakses nanti misal matahari apa yang harus diambil semester 1 2 ataupun selanjutnya ini ada SIPKN sistem ini reaktifitas mahasiswa disini ketika Anda berminat untuk mengikuti PKN program reaktifitas mahasiswa nanti bisa mengakses sistem ini tapi dengan melihat juga informasi atau pemberitahuan terkait kegiatan PKM tersebut dia ada sistem PISUDAR disini untuk semester awal ini satu nanti ada banyak mengakses di ELITA dan SIPADU ini untuk semester satu ini saya akan belajar apa saja mengambil mata kuliah apa saja untuk semester satu ini ada 20 SKS satuan kredit semester Anda akan mengambil mata kuliah bahasa Indonesia dan ada pendidikan Pancasila ini dua SKS kemudian pengantan pendidikan dua SKS perkembangan peserta didik dua SKS profesi kependidikan dua SKS kemudian ini ada speaking intensive course grammar intensive course reading intensive course writing intensive course dan English voice and accent ini dua SKS semuanya kalau di SMI itu lebih mata pelajaran bahasa Inggris jadi satu kalau ini lebih spesifik nanti speaking grammar reading writing itu seperti apa nanti silahkan mengikuti perkuliahan dengan serius dan semoga nanti hasilnya sesuai yang dihadapkan hasilnya bagus dan ini ada mata pelajaran umum yang namanya saya beri warna ini mata pelajaran umum bahasa Indonesia dan pendidikan Pancasila untuk pengantar pendidikan dan kembangan peserta didik profesi kependidikan karena kita ini di FKIP fakultas keseluruhan dan emi pendidikan jadi ada tiga mata pelajaran kependidikan ini begitu ya kemudian tadi dijelaskan secara umum oleh Pak Rika ini KRS itu seperti apa bentuknya nilai itu seperti apa KHS itu seperti apa ini untuk informasi sebelum ke KRS KHS dan nilai tadi untuk KRS mahasiswa 2021 untuk Anda semua itu tanggal 18 Agustus dan Anda tidak perlu khawatir gimana nanti mengambil kuliahnya karena ini akan dipakai oleh program studi Anda sudah mengetahui kelas-kelasnya pembagian kelas kemarin kelas 1 ada 48 mahasiswa kelas 2 ada 48 mahasiswa kelas 3 ada 48 mahasiswa kelas 4 ada 46 mahasiswa jadi Anda nanti untuk semester 1 ini khususnya terima beres saja terima jadi saja nanti sudah dipakai oleh sistem yang ada di progi seperti itu ya mas-mas semua ini jadi sudah satu paket nanti kelas 1 dari mata kuliah ini kelas 1 semua yang bertemu dengan teman-teman tersebut semua kelas 2 3 4 dan seterusnya nah ini namanya kartu rencana studi mas-mas semua oh jarak ini ada mata kuliahnya apa dosennya siapa SKS berapa kelas berapa jarak berapa hari apa jam berapa di ruang apa ini namanya KRS kartu rencana studi seperti itu oke ini tampilannya seperti ini karena masih online jadi ini ruangnya dari kemudian di sini ada pemimpin akademik juga ada pemimpin akademik mahasiswanya ini salah satu contoh oke dan kemudian ini penting ini karena kemarin sempat ada rubuk saya itu sepertinya nilainya itu bagus kok di KHS itu masa gitu ya ini asal-asalnya kalau di SMA ataupun SMK ataupun MA sebelumnya nilainya nilai skor ini ya mungkin ada ABC yang juga tapi tidak sedetail ini nilainya jika Anda ingin mendapatkan nilai A jadi nilai Anda itu harus lebih dari 85 ini nilai akhirnya jadi nilainya itu dikompilasi dari nilai tugas nilai keaktifan kemudian nilai TS nilai UAS jika nilai-nilai tersebut kompilasi nilai tersebut lebih dari 85 misal 85,01 itu sudah mendapat A dan A dan A itu kemudian nilai-nilai 4 misal Mas Dino tadi mata kuliah speaking intensive course ini kan 2 SKS ya 2 SKS ini dapat A berarti 2 kali 4 nanti sama dengan 8 seperti itu dan seterusnya nanti saya bagikan materi ini nah jadi ini contohnya salah satu contohnya ini saya ambil dari akadat 2019 namanya Mbak Rizki Pukalestari ini juga salah satu peserta yang mengikuti virtual student exchange di Asia University Hong Kong nah ini nilainya Mbak Rizki bisa dilihat sebentar karena sempat ada salah satu mahasiswa yang mungkin belum memaham betul terkait nilainya gimana Bu siapa kemarin itu dapatnya 9 kok di KHS munculnya cuma 8 ini padahal dobotnya agama ini dapat A ini 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 cuma satu lainnya A jadi nilai tertinggi kalau di mungkin di SMA sederhana 100 ya tapi kalau di perkuliahan itu namanya IP indeks prestasi itu tertinggi itu 4 kalau dapat A semua itu mendapatkan IP 4 lagi sempurna jadi ini hampir sempurna ya 5 seperti itu semoga mahasiswa kalau di PB ini juga IP nya tinggi-tinggi IPS itu indeks prestasi semester kalau IPK itu indeks prestasi komulatif misalnya sudah semester 1 atau nanti mendapatkan IPK seperti itu ya kemudian apa yang perlu Anda persiapkan ketika mengikuti perkuliahan online semoga ini nanti turun ya untuk bantuan kuota data internet tahun 2021 dari Kemeni Putri Setel sehingga dapat setidaknya membantu teman-teman semua ya tidak membeli banyak kuota untuk mengikuti pembelajaran online dan Bapak Ibu dosen di IPB ini ada beberapa yang menggunakan Zoom untuk perkuliahan online yang lebih familiar seperti pertemuan pagi hari ini dengan Zoom kemudian ada juga yang Google ada juga dengan Microsoft Teams jadi nanti tergantung dari Bapak Ibu dosen IPB menggunakan aplikasi pembelajaran yang mana seperti itu tapi kebanyakan menggunakan Zoom begitu oke ini coba disebutkan ya bersama-sama kita ucapkan ini bersama-sama PBI terima kasih terima kasih terima kasih ke-5 dan responasi pojit 1 2 3 pp3 ii sfp3 dan integrasi di kiri 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 ya oke selamat menikmati yang dapat saya sampaikan terkait profil prodi general education mbkm dan terkait persiapan online jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih mbak Dina apakah ada TNA atau seperti apa yang oh ya 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 hai 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 Atau ada hal yang dikonfirmasi dari Tadi sudah berpartisipasi aktif ya Anda tunjukkan dengan menjawab beberapa pertanyaan dari saya Ketika tadi mempersentasikan tentang profil BPI Silahkan adakah atau boleh kesan-kesan Karena sudah diterima di BPI Jadi tidak dalam menu pertanyaan Oh ya ini ada Mbak Febriana Silahkan Mbak Silahkan sebutkan nama dulu asal dari mana Nama saya Febriani Sabutri asal dari Sambung Jodis Silahkan Mbak Febri Izin berdiri terkait tadi yang 8 kegiatan Apakah semua mahasiswa BPI bisa mendapatkan Apa? Mendapatkan Kesempatan untuk hal tersebut Terima kasih Ya terima kasih Mbak Febri Pertanyaan yang sangat bagus sekali Tadi ya FBKM Merdeka Belajar Sambung Merdeka Ada 8 kegiatan Jawabannya ya semua mahasiswa BPI memiliki kesempatan yang sama Untuk bisa mengikuti salah satu dari program tersebut Dan program tersebut MBKM Ada yang dari fakultas, universitas maupun dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Jadi selama para mahasiswa memiliki persyaratan Ya Yang memenuhi untuk mengikuti program tersebut Pastinya bisa Seperti itu Mbak Febri Karena ada persyaratan misalnya IP-nya tadi nilainya minimal 3,00 Jadi mulai dari sekarang silahkan Mulai untuk bisa mendapatkan nilai yang baik juga Nilai yang bagus juga seperti itu Jadi semua memiliki kesempatan yang sama Begitu Mbak Febri Ya terima kasih Ya sama-sama Mungkin ada satu lagi ini Mbak Naila ya Apakah akan bertanya Ya silahkan Mbak Naila Ya saya Naila Manila Saya berhasil jadikan guru Oh iya Saya mau bertanya Ada semester berapa Pak Naila Bisa diikuti Ya bagus Pertanyaan ya sangat bagus sekali Tadi ada beberapa Ya beberapa program umulat ya Ada practicum on English for children Practicum on English for tourism Dan sebagainya Mas Mbak semua Dapat mengikuti program tersebut Di semester 5, 6 dan 7 juga ya Jadi dipersiapkan semuanya Pastinya nanti ada persyaratan-persyaratan Yang harus dipenuhi Untuk mengikuti program tersebut Ya semester 5, 6 dan 7 Seperti itu Dan pastinya kami dari Prodi Dan nantinya Bapak Ibu dosen Pembimik Anak Demik Akan menginformasikan terkait Program-program tersebut Misal sudah membuka pendaftaran Membuka seleksi dan sebagainya Seperti itu Mbak Naila Terima kasih Ya sama-sama Mbak Mungkin sudah cukup ya Mbak Agustina Karena waktu sudah menunjukkan Pukul 10 Lebih 4.8 Terima kasih Terima kasih Baik Terima kasih Mbak Agustina Untuk closing statementnya Tetap semangat Tetap bahagia Dan selalu bersyukur Dalam hal apapun Semoga sukses nanti untuk Perjalanan studinya Di S1 Program studi pendidikan Bahasa Inggris ini Oke Mas Mbak semua Salam hormat dari kami Untuk Bapak Ibu Orang tua yang ada di rumah Ini juga saya sampaikan Kepada Bapak Ibu dosen Prodi pendidikan Bahasa Inggris Yang telah bergabung Dengan kami Di sini Salam sehat selalu Bapak Ibu semua Terima kasih Latina Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.